16 rumah warga adat badu yang berlokasi di kampung Cihuni, Lebak, Banten, Rabu Siang terbakar. Lokasi perkampungan yang berada di tengah perkebunan membuat petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau tempat kejadian. Sementara di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebuah mobil pikap pengangkut bahan bakar minyak terbakar hebat. Sang sopir diduga melarikan diri saat mobilnya terbakar. 16 rumah warga adat badu dan 1 lumbung padi di kampung Cihuni, Desa Kanekes, Lebak, Banten, Ludes, di Lalap, Si, Jago, Merah, Rabu Siang. Kebaran api yang terus membesar membuat sejumlah warga adat badu dan warga pengunjung yang berada di permukiman berlarian berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka. Petugas pemadam kebakaran pun sulit menjangkau lokasi karena berada di tengah perkebunan tanah adat. Kita bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Lebak karena memang lokasinya tidak dapat diakses oleh kendaraan Damkar. Untuk dugaan sendiri Pak? Dugaannya kita belum ketahui sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Para korban kebakaran untuk sementara diungsikan ke lokasi yang aman. BPBD Kabupaten Lebak membawa logistik khususnya makanan untuk mengurangi risiko kebencanaan. Sebuah mobil pick-up pengangkut bahan bakar minyak atau BBM yang sedang melintas di Jalan William AS, Kota Pelangkaraya, Kalimantan Tengah, tiba-tiba terbakar Rabu Siang. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan seluruh bodi mobil. Saat kejadian, sopir mobil sudah tidak berada di lokasi. Diduga sang sopir melarikan diri. Menurut saksi mata, api berasal dari bawah mobil yang diduga akibat korsleting listrik. Awalnya emang kecil aja masih, masih di membakar di bawah mesin perkiraanku. Masih di membakar di bawah aja. Belum meledak itu, emang masih di membakar besar. Saya sudah lama-lama padatang pemadam itu, sudah besar apinya. Tidak ada lakan lagi sampai memutuskan kapil kantor kami. Banyaknya bahan bakar minyak yang diangkut mobil membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Bahkan cairan BBM yang terbakar sempat menyebar ke tempat lainnya, sehingga petugas kewalahan memadamkan api. Kebakaran ini kini tengah diselidiki Polsek Tapa Handut maupun Polresta Pelangkaraya. Tim Liputan, CNN Indonesia